Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku kelas 2 yang hebat Good morning How are you today? Alhamdulillah I am fine too Thank you Baiklah ketemu lagi dengan Ustada Lulu Di tema 8, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4 Tentunya di pembelajaran 3 dan 4 ini Kita akan belajar banyak sekali tentang Hal-hal yang belum kita ketahui Karena kita melanjutkan pembelajaran 1 dan 2 kemarin Nah untuk itu biar Sama Allah dikasih kelancaran dan kemudahan Yuk kita baca doa terlebih dahulu Baca basmala Bismillahirrohmanirrohim Baiklah anak-anakku Supaya kalian faham Maka perhatikan video berikut sampai selesai Oke Untuk mengawali video kali ini Ayo kita belajar membaca Judulnya Cara menjaga keselamatan di kereta api Kita harus memperhatikan keselamatan di kereta api Menjaga keselamatan di kereta api Ada caranya Beberapa cara menjaga keselamatan di kereta api Sebagai berikut Satu Pastikan kereta sesuai dengan yang tertera di tiket Yang kedua Perhatikan jadwal keberlangkatan dengan teliti Agar tidak ketinggalan kereta Cara menjaga keselamatan di kereta api Berikutnya adalah Apabila kereta api akan datang di jalurnya Tunggu sampai kereta api berhenti dengan sempurna Empat Gunakan sepatu yang nyaman Sehingga memudahkan dalam bergerak Yang kelima Jagalah barang bawaan dengan baik Enam Jangan malu bertanya Anak-anak ya Kepada petugas kereta api Jika ada yang kurang jelas Nah itu anak-anak Cara menjaga keselamatan di kereta api Coba anak-anak Kalian perhatikan Jadwal keberlangkatan kereta api berikut Jadwal keberlangkatan Hari Senin Pukul 06.00 Hari Selasa Pukul 18.15 Hari Rabu Pukul 09.00 Hari Kamis Pukul 11.00 Hari Jumat Pukul 08.00 Hari Sabtu Pukul 05.00 Anak-anakku sayang Masih ingatkah kalian? Oke Masih ingatkah kamu Dengan aturan penggunaan tanda titik? Ya Selain untuk mengakhiri kalimat Tanda titik digunakan Untuk memisahkan tanda waktu Seperti Jadwal keberlangkatan Kereta api Yang dibaca ustada Sebelumnya tadi Ya Yuk Kita pelajari Berikutnya Penggunaan tanda titik yang benar Yang pertama Untuk mengakhiri kalimat Misalkan Kita harus memperhatikan Keselamatan di kereta api Titik Itu hari ditulis Yang kedua Menjaga keselamatan di kereta api Ada caranya Titik Dikasih Titik Ya Yang kedua Untuk memisahkan tanda waktu Misalkan Pukul 06.00 Titiknya ditulis 18.15 11.00 Nah Yang ketiga Untuk memisahkan Bilangan ribuan anak-anak Misalkan 1.500 orang Jadi Ditulis 1.500 Jadi 1.500 1.700 orang Ditulis 1.700 Yang terakhir 20.200 orang Titiknya disitu Oke Anak-anak Ayo kita mengamati Disitu ada jadwal Keberangkatan kereta api Bang Rangu Kereta api Berangkat setiap hari Nah Masih ingatkah Kamu berapa hari Dalam satu bulan Iya Banyak hari Dalam satu bulan Rata-rata Ada 30 hari Jadi Kalau kereta api Berangkatnya setiap hari Kereta api Berangkat Berapa kali Dalam satu bulan Iya 30 hari Perhatikan kalender ini Anak-anak Berapa bulan Dalam satu tahun Yuk Coba kita Lihat Nama bulan Dan jumlahnya Yang pertama Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Dan Desember Jadi ada berapa bulan Dalam satu tahun Iya 12 bulan Jadi perlu kalian ingat Satu tahun Ada 12 bulan Anak-anak Dan Satu bulan Ada 4 minggu Sedang satu bulan Ada 30 hari Dan Satu minggu Ada 7 hari Sayangku Di pembelajaran ketiga Kita diajari Untuk membuat karya Hiasan kereta api Nah Coba perhatikan Gambar Lokomotif Perhatikan gambar Berikut dengan Selitik Gambar lokomotif Kereta api Dapat dibuat Dalam bentuk hiasan Namanya Hiasan kereta api Perlu kalian Ketahui Lokomotif Pada gambar tersebut Terdiri dari Beberapa Bangun datar Ada persegi Ada lintaran Ada segitiga Dan lain sebagainya Ya Oke Nah Anak-anakku Sedang di Pembelajaran yang keempat Kita Diajarkan Tentang Karya Hiasan Teknik Percik Udin Melihat Hiasan Dinding Dengan Teknik Percik Taukah Kamu Bagaimana Cara Membuatnya Apa Saja Alat Dan Bahan Yang Diperlukan Dan Digunakan Yuk Kita Perhatikan Dengan Seksama Cara Dan Bahan Untuk Membuatnya Karya Potongan 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 Gambar Di Atas Kertas Gambar Gosokkan Sikat Gigi Bercat Pada Sisir Tunggu Sampai Benar-benar Kering Angkat Potongan Gambar Rumah Adat Atau Potongan Gambar Yang Kamu Temukan Bentuk Bentuk Yang Tertutup Akan Membentuk Gambar Rumah Adat Kalau Gambarnya Rumah Adat Nah Anak 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 Demikian Belajar Kita Melalui Video Pembelajaran Yang Ketiga Dan Keempat Tema Delapan Subtema Empat Semoga Allah Senantiasa Selalu Memberikan Kemudahan Kefahaman Dan Kesuksesan Kepada Kalian Semuanya Ustaz Selalu Berpesan Don't Forget To Pray On Time Don't Forget To Resite Al-Quran Don't Forget To Study Heart Don't Forget To Obey Your Parents And Don't Forget To Be Careful Sukses Anak Anak Semuanya Kita Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh